Saudara hidup seorang bocah perempuan di Simalungun, Sumatera Utara bagai disiasiakan. Baru sekitar satu bulan tinggal bersama adik ayahnya, Tasya Lubis mengalami siksan fisik, hingga tubuh bocah 4 tahun itu mengalami pecah pembuluh darah. Belayan lembut sang ibu sedikit menenangkan hati Tasya Lubis, yang terbaring lemah di rumah sakit umum tiara pematang siantar, Sumatera Utara. Di benak Marini sang ibu kepedihan menyergap. Tubuh Tasya yang dulu gemuk berisi, kini tinggal kulit membalut tulang. Gerakannya yang dulu lincah saat riang menyanyi, berganti tatapan kosong dan lemah. Semua itu berubah dalam satu setengah bulan, saat Supriyani meminta izin Marini agar Tasya tinggal bersamanya di Nagori Silulu, Kecamatan Gunung Malela, Kebupatan Simalungun, Sumatera Utara. Karena Supriyani ingin mengasuh anak kecil setelah kedua anaknya telah beranjak lewasa. Marini beserta suami yang hidup miskin di Nagori Silindu, Kecamatan Gunung Malela, serta merta mengabulkannya, dan kemudian merelakan anak kelimanya itu untuk diasuh Supriyani. Namun ternyata bukan diasuh, Tasya malah mengalami penganiayaan berat. Dia ditemukan di rumah tapi dalam keadaan pisang. Jadi masyarakat yang membawa dia kemarin. Akhirnya dia dicubiti, dipukuli, ya sampai beginilah kondisi badannya. Hasil CT Scan Dr. Masakit Tiara menunjukkan, pembuluh darah di kepala bocah berusia 4 tahun ini pecah dan harus dioperasi. Tak ada yang dapat dilakukan Marini selain menanti uluran tangan dermawan. Karena suaminya Wagiran yang hanya seorang buruk jelas tak akan mampu membiayai. Sedangkan Supriyani, sang bibi korban, kini masih diperiksa polisi. Jan Asmara, melaporkan dari Simalumum, Sumatera Utara.